Intro Sahabat Saliha yang sudah punya rencana untuk pergi berlibur, yuk simak tips packing berikut ini. Banyak persiapan yang harus dilakukan saat kita hendak berlibur. Hal terpenting adalah transportasi. Seperti transportasi darat, laut, dan udara. Baik menggunakan alat transportasi umum maupun milik pribadi. Intro Sahabat Saliha, selain mempersiapkan alat transportasi apa yang akan digunakan, ternyata masih banyak lho persiapan lainnya yang biasa dipersiapkan para traveler, yaitu membawa perlengkapan pribadi yang akan digunakan selama liburan. Gak perlu khawatir, kali ini Saliha akan berbagi tips packing buat sahabat Saliha yang mau liburan. Intro Apalagi jika berlibur dengan menggunakan transportasi umum. Pertama-tama, buatlah daftar barang yang akan dibawa. Hal ini untuk mencegah adanya barang yang tertinggal. Kemudian pastikan mengecek kesesuaian daftar barang dan isi koper atau tas sebelum berangkat. Tips kedua, bawalah baju, hijab, dan aksesori secukupnya dengan warna yang senada agar mudah dipadu-padankan. Tips ketiga, untuk menghemat space di dalam koper atau tas, lipatlah pakaian dengan teknik menggulung. Dengan susunan pakaian yang lebih berat, diletakkan di bagian paling bawah dan pakaian dengan bahan ringan di bagian atas. Tips keempat, bawalah alas kaki seperti sandal dan sepatu masing-masing satu. Jika membawa lebih dari satu, gunakan alas kaki yang paling berat selama perjalanan agar tidak menambah berat barang yang dibawa. Bungkus alas kaki dan letakkan sepatu di bagian paling dasar koper. Tips kelima, kemaslah kosmetik dan toiletris dalam kemasan-kemasan kecil untuk menghemat space. Dan untuk menghindari kebocoran atau tumpah, bungkuslah toiletris berbahan cair menggunakan plastik sebelum dimasukkan ke dalam pouch. Letakkan di bagian paling atas koper atau tas untuk memudahkan ketika hendak digunakan. Tips keenam, gunakan pouch khusus untuk kabel dan gadget. Simpanlah di tempat yang selalu dapat rawasi seperti menggunakan tas tambahan yang selalu melekat di tubuh. Tips ketujuh, bawalah selalu ziplock sebagai wadah penyimpanan serba guna. Selain itu, jika liburan menggunakan alat transportasi pesawat, pastikan ukuran tas atau koper yang dibawa muat di cabin bagasi dan beratnya pun tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa, pasang tanda pengenal berupa kartu nama, gantungan kunci, stiker, atau apapun di tas dan koper sebagai pembeda dari milik orang lain. Hal ini sangat penting untuk mencegah koper dan tas tertukar ya, sahabat saliha. Apalagi jika berlibur dengan menggunakan transportasi umum. Terakhir, pisahkan dompet, uang tunai, surat atau dokumen berharga di dalam tas tersendiri yang selalu melekat di tubuh. Sekarang sahabat saliha sudah tahu kan tips packing untuk berlibur? Dan yang paling penting, tetap berhati-hati di jalan ya. Tidak terasa sudah 30 menit saliha menemani kalian di weekend ini. Semoga bermanfaat ya sahabat saliha. Jangan lupa untuk selalu saksikan saliha setiap Sabtu dan Minggu jam 5.30 dengan berbagai macam informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa.